Dari 200 negara masih di landa pandemi COVID-19, termasuk di Indonesia. Namun tidak semua wilayah Indonesia mencatatkan kasus positif virus corona. Kini zona hijau di Indonesia makin banyak dan berharap semua pihak dapat bekerjasama mencegah penyebaran COVID-19. Dari 200 negara saat ini masih di landa pandemi, termasuk Indonesia. Namun, tidak semua wilayah Indonesia mencatatkan kasus positif COVID-19. Dan beberapa wilayah bahkan tidak mencatatkan kasus baru lagi. Atau kasusnya nol selama satu bulan. Ada wilayah yang kasusnya sembuh 100%. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah ini harus dapat melakukan aktivitas dengan aman dan produktif. Zona hijau di Indonesia makin banyak. Minggu lalu ada 112 kabupaten kota yang masuk kategori hijau. Zona hijau sendiri itu artinya tidak ada kasus sama sekali. Atau meningkat dari 85 kabupaten kota di tanggal 14 Juni 2020. Sedangkan yang sedang berlomba menjadi zona hijau, zona resiko rendah penyebaran COVID-19 atau zona kuning, pada tanggal 21 Juni 2020 berjumlah 188 daerah. Ini meningkat dari 138 di tanggal 14 Juni 2020. Dengan melihat data-data sampai dengan 21 Juni, tentunya kita optimis bahwa langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah sudah banyak yang tepat. Di mana daerah zona merah atau dengan resiko tinggi dan juga zona oranye dengan daerah yang resiko sedang itu berkurang. Saudara-saudari, pandemi berdampak pada yang sangat kompleks dampaknya dan berkepanjangan di kehidupan masyarakat. Namun masyarakat Indonesia juga sudah luar biasa sekali. Makin banyak yang beradaptasi dan bisa menjalankan dan tetap produktif dalam menjalankan kehidupannya. Dan bahkan berhasil menekan angka penularan COVID-19. Kemampuan pimpinan dan juga masyarakat di daerah itu betul-betul menjalankan protokol kesehatan dengan cara gotong royong, yaitu dengan konsultasi dan koordinasi dari berbagai pihak yang ada di daerah. Misalnya berkonsultasi dengan DPRD, dengan tokoh masyarakat, dengan media, sehingga semua pihak betul-betul ikut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk masing-masing di daerahnya. Kami berharap bahwa bekerjasama dari semua pihak ini akan membawa kondisi yang lebih baik untuk Indonesia secara keseluruhan.